Intro Soal yang pertama Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna Tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar Adalah niat peserta didik itu sendiri Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Humanistik B. Behavioristik C. Cognitivistik D. Cybernastic Yang E. Konstruktivistik Mana yang tepat? Di sini kata kuncinya adalah konsep-konsep Kemudian ada menekankan pada keaktifan siswa Dan yang terakhir terwujudnya belajar yang efektif dari peserta itu sendiri Jadi jawaban yang tepat adalah Yang E. Kontruktivistik Ini teori belajar yang menekankan pada keaktifan konsep-konsep belajar Dan terwujudnya niat peserta didik itu sendiri Oke lanjut ke soal yang kedua Untuk penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingin tahuan siswa Dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik Dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut Nah disini teori belajar behavioristik yang dilakukan oleh guru Yang tepat adalah yang E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar Jadi kata kunci untuk teori belajar behavioristik itu ada stimulus kemudian ada respon Oke gampang ya Kita lanjut soal yang ketiga Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi B. Kemampuan mengemukakan pendapat C. Kemampuan untuk memecahkan masalah D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri E. Kemampuan berkomunikasi Nah teori makna dari istilah kognitif itu adalah E. Kemampuan untuk memecahkan masalah Next kita bahas soal yang keempat Menurut Brunner apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal Dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan Hal ini merupakan tahapan dari A. Iconic B. Simbolik C. Konflik D. Intuitif E. Enaktif Jawaban yang tepat adalah Iconic Ya jelas ya disini ada Kata kuncik objek-objek Kemudian ada gambar-gambar Visual Nah ini masuk di tahapan Iconic Next kita bahas soal yang kelima Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning B. Stimulus Respon C. Sapping D. Trial and Error Yang E. Conceptualisasi Yang tepat adalah Yang D. Trial and Error Proses belajar peserta didik Sesuatu sampai dengan dapat respon Kemudian ingin yang dimiliki oleh peserta didik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru Nah jawaban yang tepat prinsip belajar itu adalah trial and error Oke kita lanjut soal yang ke-6 Pada tahap konseptualisasi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian B. Mampu membuat peraturan C. Mampu memahami permasalahan D. Mampu memecahkan masalah E. Mampu mengalami sebuah kejadian Jawaban yang tepat adalah D. Mampu memecahkan masalah Tahap konseptualisasi adalah terkait dengan konsep yang aktual ya Jadi mampu memecahkan masalah Kita bergeser ke soal nomor 7 Di dalam proses pembelajaran Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data Membuat dugaan atau hipotesis Mencoba-coba trial and error Mencari dan menemukan keteraturan atau pola Menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum Membuktikan benar tidaknya dugaannya itu Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernastic B. Konstruktivistik Oke lanjut ke soal yang ke delapan Teori belajar yang mengutamakan Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama Yaitu terbenduknya manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan Yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Cybernastic B. Kognitivistik C. Humanistik D. Behavioristik Yang E. Konstruktivistik Nah disini ada kata kunci manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan Nah objeknya adalah manusia Jadi teori ini adalah teori humanistik Humanistik jawabannya Oke kita lanjut soal yang terakhir Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas Kecuali A. Belajar aktif B. Belajar emansipatoris C. Belajar konsep D. Belajar praktis Yang E. Belajar teknis Nah jawaban yang tepat apa nih Tipe belajar menurut Habermas Kecuali ya Nah jawabannya adalah A. Yang bukan itu adalah yang A yaitu belajar aktif Soal yang pertama Strategi guru saat peserta didik belum siap Melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa B. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi Lanjut soal yang kedua Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar Adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan B. Menyebutkan pengertian ekosistem C. Menelah A. Hubungan antar komponen ekosistem D. Mengeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem Rumusan indikator yang tepat Adalah Yang C ya Menelah A. Hubungan antar komponen ekosistem Jelas ya? Oke kita lanjut soal yang ketiga Pada pendidikan abad ke-21 Kompetensi kolaborasi Sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas Melalui pengkajian secara mendalam Serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif Baik secara mandiri maupun berkelompok Yang tepat yang mana terkait kompetensi kolaborasi Nah, yang tepat adalah yang A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan Lanjut ke soal yang keempat Perhatikan pernyataan berikut Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas Keingin tahuan kreativitas dan pengambilan resiko Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21 Yang A. Effective Communication B. Inventive Thinking C. High Productivity D. Digital Age Literacy Jawaban yang tepat adalah Yang B. Inventive Thinking Nah, ini diantaranya Terkait dengan ciri-ciri keterampilan abad ke-21 Lanjut ke soal yang kelima Salah satu proses kognitif adalah Menganalisis Yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama Untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian Dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antarbagian C. Membangun arti dari proses pembelajaran Termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa Jawaban yang tepat yang mana ya Yang tepat yang B Menganalisis Nah, di sini memecahkan materi ke dalam bagian-bagian Dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antarbagian Oke, lanjut soal yang ke-6 Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative Thinking B. Problem Solving C. Critical Thinking D. Transfer Knowledge Nah, jawabannya adalah Yang B. Problem Solving Soal yang ke-7 Soal yang terakhir Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi B. Melihat video tentang cuaca C. Mencatat hasil pengamatan cuaca D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim Jawaban yang tepat adalah yang A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi Ini contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan Nah Soal yang pertama Berikut pernyataan yang benar berkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit B. Semakin banyak putir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar maka soal tersebut sulit Yang C. Semakin banyak siswa yang menjawab benar berarti soal tersebut mudah Yang D. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit Nah, jawaban yang tepat adalah yang Nah, disini adalah pernyataan yang benar tentang tingkat kesulitan sebuah soal Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Semakin besar nilai indeks kesulitan Maka soal semakin mudah Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks maka soal semakin sulit Oke ya, kita lanjut soal yang kedua Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar Merupakan pengertian dari A. Assessment to Learning B. Assessment of Learning C. Assessment for Learning Yang D. Assessment as Learning Nah, kata kuncinya adalah Mendeteksi kesulitan belajar Jawaban yang tepat adalah Assessment as Learning Kita lanjut soal yang ketiga Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Merancang instrumen penilaian B. Menyusun bank soal C. Pemetaan KD muatan pelajaran D. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian Jawaban yang tepat yang mana nih? Terkait disini yang bukan ya Yang bukan kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah yang menetapkan bentuk dan teknik penilaian Lanjut berikutnya soal yang keempat Vena merupakan siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah Berdasarkan urutan panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek Kemampuan Vena mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif Yang A. Pre-operasional Yang B. Operasional konkret Yang C. Pra-operasional Yang D. Operasional formal Jawaban yang tepat adalah Yang B ya operasional konkret Disini siswa mampu menganalisis ya Kemampuan berpikir yang kaitannya dengan mampu mengurutkan benda yang mudah dipahami disini Oke kita lanjut soal yang kelima Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya Nah salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban Ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus B. Memperkirakan penyebab C. Memperkirakan tindakan Yang D. Identifikasi masalah Jelas ya disini ada salah satu langkah untuk menganalisis Kemudian melaksanakan diagnostik yaitu identifikasi masalah Kita deser soal yang ke enam Perhatikan aspek sikap berikut Satu percaya diri Dua runtut Tiga santun Empat kerjasama Yang kelima berbahasa Indonesia Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A. Satu dua lima B. Satu dua tiga C. Tiga empat lima Yang D. Dua tiga lima Mana nih yang tepat? Urutan untuk kegiatan bercerita Nah disini penilainya adalah kompetensi sikap Urutannya adalah Satu dua tiga Percaya diri Runtut Kemudian santun Next Kita bahas soal yang ketujuh Beberapa siswa Pak Agus memiliki IQ pada taraf normal bawah Dan seringkali harus mengikuti remedian Terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah Ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan Upaya Pak Agus mengembangkan potensi terbaik Ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan pendidikan hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran Yang D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan Mana ini yang tepat? Yang tepat adalah Yang D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan Oke kita lanjut ke soal yang ke delapan Definisi penilaian adalah Nah definisinya nih Yang A. Kegiatan menentukan angka bagi suatu objek secara sistematik Yang B. Menentukan atau menyusun alat ukur Dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya Yang C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan Untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek Yang D. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja Atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya Jawaban yang tepat tentang penilaian adalah Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek Nah ini pengertian dari definisi penilaian Lanjut kita soal bahas yang ke sembilan Perhatikan aspek sikap berikut 1. Tanggung jawab 2. Kerjasama 3. Menghargai 4. Mandiri 5. Jujur Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah A. 123 B. 124 C. 235 D. 345 Jawaban yang tepat adalah yang A. 123 Yaitu Bertanggung jawab Kerjasama Kemudian Menghargai Geser ke soal yang ke sepuluh Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda Kecuali Nah kecuali ya Yang A terbuka Yang B sahih Yang C adil Yang D subjektif Nah yang bukan atau yang kecuali ini jawabannya adalah subjektif atau yang jawaban D Berikutnya kita bahas yang ke sebelas Antara pernyataan berikut yang benar adalah Yang A penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru Yang B penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung Yang C penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru Yang D penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru Nah ini adalah pernyataan yang tepat ya Oke kita lanjut soal yang ke-12 Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A menentukan indikator B menentukan sikap yang akan dikembangkan C menentukan spesifikasi instrumen Yang D menentukan skala pengukuran Yang tepat adalah yang B ya Menentukan sikap yang akan dikembangkan Berikutnya soal yang ke-13 Daya pembeda pada suatu soal adalah A kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan Yang B jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah Yang C kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi Yang D jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama Nah jawaban yang tepat terkait dengan daya pembeda pada suatu soal adalah Yang D ya Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar itu proporsinya itu sama Oke kita lanjut soal yang ke-14 Perhatikan aspek sikap berikut Satu tanggung jawab, dua kerjasama, tiga menghargai, empat mandiri, lima jujur Nah kompetensi siswa yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah Nah jawaban yang tepat adalah yang A ya urutannya tanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai Deser ke soal 15 Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A menetapkan bentuk dan teknik penilaian B menyusun bang soal C pemetaan KD muatan pelajaran D merancang instrumen penilaian Mana nih yang tepat terkait dengan Yang bukan ya prosedur penilaian pengetahuan A ya menetapkan bentuk dan teknik penilaian Berikutnya soal yang ke-16 Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif Melalui curah gagasan dengan kantong ide Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin Terkait benda yang ada di kantong ide tersebut Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir adalah A konvergen B divergen C logis yang D vertikal Jawaban yang tepat adalah yang B divergen Itu mengembangkan keterampilan berpikir Keser ke soal 17 Ismail siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah Berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut Merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif Yang A pre-operasional B operasional formal Yang C operasional konkret Yang D pra-operasional Jawaban yang tepat adalah yang Yang mana nih Yang tepat adalah yang Ya E operasional konkret Nah Untuk perkembangan kognitif operasional konkret itu Usianya diantara 12 sampai dengan 15 ya Oke kita lanjut soal yang ke-18 Pak Ahmad sedang melaksanakan Diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya Salah satu langkahnya adalah Menganalisis lembar jawaban ulangan Untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan B. Identifikasi masalah C. Memperkirakan penyebab Yang D. Identifikasi kasus Jawaban yang tepat yang mana nih Yang tepat adalah yang B. Identifikasi masalah Next kita bahas soal yang ke-19 Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah Dan seringkali harus mengikuti remedial Terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah Ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan D. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan Jawaban yang tepat mana nih Yang E. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan Kita lanjut soal yang terakhir Soal yang ke-20 Nah perhatikan aspek sikap berikut 1. Percaya diri 2. Runtut 3. Santun 4. Kerjasama 5. Berbahasa Indonesia Nah kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah Mana nih? Yang A. 3. 4. 5. B. 2. 3. 5. C. 1. 2. 5. Yang D. 1. 2. 3 Jawaban yang tepat adalah yang D ya 1. 2. 3 Nah